Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 Gol roket Sadil Ramdhani selamatkan Timnas Indonesia, skuad Garuda ditahan Filipina. Di bantai Mali 05, keeper Meksiko main dengan 4 fraktur di tulang pipi. Jumpa Irak, ex-kapten Vietnam yakin pasukan Philip Trousier tak senasib Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Timnas Filipina bermain imbang 1-1 dalam laga penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Rizal Memorial Stadium, Selasa. Babak pertama, Timnas Filipina sukses mencuri gol. Berawal dari serangan balik cepat, umpan terobosan Kevin Ingerson dikirim kebalik pertahanan skuad Garuda gagal diantisipasi dengan baik. Hasilnya, Patrick Richard berlari menyambut bola tanpa kawalan. Finishing terukur Patrick langsung menggetarkan gawang Indonesia di menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Filipina bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua, Indonesia mendapatkan peluang lewat tendangan bebas Saddil Ramdhani. Timnas Indonesia akhirnya mencetak gol pada menit ke-70. Riki Kambuaya mengirim umpan datar ke sisi kanan menuju Saddil Ramdhani. Tendangan keras kaki kiri Saddil menghujam gawang Filipina. Fakta di balik pembantaian Mali terhadap Meksiko, Noberto Paolo Bedola ternyata bermain dengan kondisi yang tidak disangka, patah tulang pipi. Sore yang sangat menyisakan bagi Noberto Paolo Bedola saat timnas U-17 Meksiko terbantai oleh Mali di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Meksiko sudah terbobol saat pertandingan belum genap berjalan 10 menit. Mahamud Beri sukses mengoyak jala gawang Meksiko dan membuat timnya unggul 1-0 saat baru memasuki menit ke-9. 3 menit berselang. Beri kembali membuat Paolo Bedola memungut bola dari dalam gawang untuk kedua kalinya. 2 menit setelahnya, Paolo Bedola kembali melakukan hal yang sama usai Ibrahim di arah membuat Mali unggul 30. Sebelum turun minum, Mali lagi-lagi melebarkan skor lewat eksekusi penalti Ibrahim karena temenit ke-37. Pertandingan ditutup dengan skor 5-0 setelah Ange Marshall mencetak gol ke-5 untuk Mali. Setelah itu tak ada lagi gol yang tercipta. Timnas Vietnam diakini bisa menahan imbang Timnas Irak dalam laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal ini diungkapkan oleh mantan kapten Timnas Vietnam, Tran Chong Min, dalam wawancara dengan Dantri. Dalam wawancara tersebut, Tran Chong Min memuji kualitas Irak yang membantai Timnas Indonesia 5-1 di laga pertama. Menurutnya, Irak memiliki keunggulan dari segi fisik dan juga kecepatan yang wajib diwaspadai oleh Vietnam. Meski begitu, Tran Chong Min menilai wakil Asia Barat itu juga memiliki kelemahan dalam hal disiplin taktik. Berkaca dari itu, ia menyarankan agar Vietnam berusaha untuk memanfaatkan momen ketika pemain Irak melakukan kesalahan. Penggawa Timnas Indonesia, Rafael Struik, melontarkan kritik pedas kepada kubu Filipina terkait kondisi rumput Rizal Memorial Stadium, Manila. Beberapa hari mendatang, pasukan Garuda akan menghadapi tantangan sulit lagi di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klopp dan kawan-kawan akan melanjutkan kiprah mereka pada ajang tersebut dengan bertarung melawan Filipina. Seharusnya, duel kontra Filipina akan menjadi laga kandang untuk anak Asuh Shin Taeyong. Akan tetapi, di tanah air juga tengah berlangsung kompetisi Piala Dunia U17 2023. Walhasil, Konfederasi Sepak Bola Asia mengambil keputusan untuk menukar status kedua tim. Filipina ditunjuk untuk menjadi tuan rumah lebih dulu pada laga mendatang. Federasi Sepak Bola Filipina memutuskan untuk menggunakan stadion kebanggaan mereka. Rizal Memorial Stadium dipilih untuk menjadi venue pertandingan yang berlangsung pada selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat berlangsungnya duel tersebut di Rizal Memorial Stadium menjadi ancaman besar bagi tim Nas Indonesia. Hal itu dikarenakan stadion kebanggaan masyarakat Filipina tersebut menggunakan rumput sintetis. Seperti diketahui, penggunaan rumput sintetis di negeri Mutiara di Laut Orient tersebut cukup populer. Beberapa klub lokal menggunakan rumput tiruan tersebut di kandang mereka. Sementara para pemain Indonesia jarang sekali tampil di atas rumput tiruan tersebut. Terima kasih telah menonton!